Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelumnya lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terupdate dari Brigadir General TNI Junior Tumilaar Sanjeral Pembela Rakyat dan prajurit Hai saya bacakan dulu kawan beritanya disadur dari media online detik news dip dengan judul di periksa Puspomat soal surat ke Kapolri Brigjen TNI Junior Tumilaar mengatakan hanya klarifikasi Manado Inspektur Kodam atau irdam 13 Merdeka Brigadir General TNI Junior Tumilaar telah menjalani pemeriksaan di Puspomat terkait surat ke Kapolri beliau mengaku pemeriksaan berjalan lancar intinya bagus gitu aja pemeriksaan berjalan lancar seperti biasa karena profesional mereka kata Brigadir general TNI Junior Tumilaar ketika dimintai konfirmasi Kamis 23 September 2021 Hai Brigadir General TNI Junior Tumilaar tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan kepada dirinya beliau menyebut dirinya hanya memberikan klarifikasi ke Puspomat Brigadir General TNI Junior Tumilaar awalnya mengirim surat kepada Kapolri General Listio Sigit Prabowo surat yang isinya meminta Babinsa tidak perlu diperiksa di Polresta Manado itu menjadi viral di media sosial Hai Brigadir General TNI Junior Tumilaar awalnya mengatakan ada Babinsa yang mendampingi warga bernama Ari Tahiru umur 67 tahun beliau menyebut Ari berhadapan dengan masalah konflik lahan di Sulawesi Utara beliau juga mengatakan menaruh perhatian kepada Babinsa yang dipanggil ke kantor polisi Surat tulis tangan Brigadir General TNI Junior Tumilaar itu dengan tumbuh sampang lima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Andika Perkasa dan Panglima Kodan Merdeka Mayor Brigadir General TNI Wanti Waranei Franky Mamahit Hai pengacara Aritahiru serta anggota Komisi 3DP RRI fraksi Nasdem Hillary Brigitta Lasut Hai beliau mengatakan Babinsa tersebut dipanggil di Kopelresta Manado Hai Brigadir General TNI Tumilaar mengaku surat tersebut ditulis sendiri pada tanggal 15 September 2021 beliau berharap Bapak Kapolrimo respon surat tersebut beliau juga mengatakan dirinya siap bertanggung jawab atas apa yang ditulis beliau mengaku siap menghadapi resiko intinya itu kan surat itu bukan masalah citralennya yang pertama itu tapi pemanggilan Babinsa oleh Polri dalam hal ini Polresta Manado kata Brigadir General TNI Junior Tumilaar saat dimintai konfirmasi DTKOM Senin 20 September 2021 Hai jadi saudara-saudaraku ya kita doakan kepada sang jeneral pembelah rakyat dan prajurit yaitu Brigadir General TNI Junior Tumilaar bantu doanya kawan semoga beliau selalu sehat selalu sukses selalu diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal ini kalau saya lihat ini ya Pak Brigadir General TNI Junior Tumilaar ini lulusan Abi Turin Akademi Bliter 1988 nah ini juga satu leading satu angkatan dengan Pangkostrat Lieutenant General TNI Dudung Abdul Abdul Rahman nah ini juga satu leading dengan kalau tidak salah kemandan pusat pon polisi militer angkatan darab Puspomat jadi sama dan Puspomat ini kayaknya masih satu lead 88 sama dengan leadingnya yang dulu Pak Lieutenant General TNI Herman Asaribab dulu wakasat ya itu ya saya banyak tahu sama-sama dulu ya saya dulu sama-sama dengan Pak Herman Asaribab lama wah pokoknya mantap lah dan ini kita inilah hasilnya tadi kawan dari jawaban Pak judiur Tumilaar ya Brig Jenteni bahwa beliau dalam keadaan baik-baik dan hanya klarifikasi ya ya Alhamdulillah ya mudah-mudahan dengan adanya ini dan suara rakyat Indonesia bisa didengar juga oleh elit-elit di Jakarta ya elit-elit politik Jakarta lah ini kan membela rakyat nih ya kan kapan lagi melihat general tampil depan bela rakyat maka ayo Hai mari sama-sama kita suarakan kawan termasuk elit-elit di Jakarta elit-elit politik apa semuanya agar Brig Jenteni Junior Tumilaar dinaikkan pangkatnya satu lebih lebih tinggi yaitu jadi maijen kemudian dikasih jabatan komandam eh ano komandam apa panglima kodam bah ini kalau terjadi kawan bah kalau Brig Jenteni Junior Tumilaar naik pangkatnya satu klik jadi bintang dua dan jadi panglima kodam 13 merdeka di Sulawesi Utara bah saya yakin sebagian besar ya sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen prajurit teni wih bahagia bahkan sebagian besar rakyat di wilayah itu pasti bahagia bah karena ini sangat jarang terjadi kawan Hai seorang general Hai bintang satu Hai tampil di pampuk Hai mengatakan saya tentara nasional saya tentara rakyat Hai bah Hai jarang terjadi kawan Hai jika saudara ku sahabatku rakyat Indonesia yang nonton video ini setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi yaitu semoga Brigadir General TNI Junior Tumilaar naik pangkatnya satu klik lagi bintang dua mayor general kemudian dikasih jabatan panglima kodam 13 merdeka di di membawai Sulawesi Utara luar biasa kawan bukan hanya orang Manado bukan hanya orang Sulawesi tapi seluruh rakyat Indonesia akan bangga dan senang seluruh prajurit teni akan senang dan bangga bahkan termasuk Polri akan bangga Kenapa mereka melihat sosok komandan sosok pimpinan yang betul-betul mau tampil membela rakyat dan membela anggota prajurit dalam hal hukum ya baik mantap kawan dan kita juga saya sebagai rakyat Indonesia juga sangat berharap atau agar ya soliditas teni Polri terus dijaga terus dipelihara dan ditingkatkan karena apapun ceritanya teni dan Polri adalah alat negara yang harus terus bersatu tidak boleh terpecah kalau ada permasalahan internal baik di tingkat bawah sampai menengah apalagi sampai tingkat atas saya yakin sudah ada cara menyelesaikannya dan itu sudah ada pelajarannya bagaimana menyelesaikan masalah internal mudah-mudahan ini semua selesai ya ini saja kawan bagikan videonya bravo TNI bravo Polri bravo rakyat Indonesia TNI dan Polri bersatu di dukun rakyat Indonesia mantap sip salam hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya merdeka selamat menikmati